Assalamualaikum, pagi ini rutinitas Rabu Brutal, kita pagi ini dihadiri oleh Mas Dimas, ini juaranya pon kontingen DY untuk kriterium. Nah, ini Mas Dimas kabarnya Mas Dimas? Sehat Pak. Alhamdulillah, ini sekarang pakai website apa ini Mas? Bawaan Gusto itu Pak. Oh, bawaannya Gusto, ganti pindah sini. Ini sudah pakai power meter ya Mas? Ini Mas Dimas yang mengharumkan daerah Sima Yogyakarta, dalam pon kemarin. Ini Mas Anang, baru hadir. Selamat, 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 ketemu Mas Anang? Iya Pak Aris, ini persiapan lo, bagaimana ini? TTT di PIK besok Sabtu. Oh ya, betul. Ya siap, semoga Mas Anang menang. Amin. Juara. Amin Pak Aris, selamat, Aris. Rezeki lancar. Amin, amin. Jangan sama buat Pak Aris. Ya siap. Sepedanya Mas Dimas sudah menggunakan power meter. Ini power meternya kemarin beli berapa Mas? Satu set dengan krek. Tidak Pak, cuma ini ada. Oh, power meternya ada, sama ini ya? Ininya ada? Iya. Pedalnya diganti, ya kan? Pedalnya ini. Oh, pedalnya diganti. Harga berapa Mas? Second 6 juta Pak. Second 6 juta. Tapi berfungsi baik dong? Iya. Oh, Alhamdulillah. Manfaatnya power meter kan Mas Dimas apa? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Bahan mantau ada Pak. Bahan mantau bisa ngukur ya. Terutama wordnya ya Mas Dimas. Mas Dimas hadir. Ini ada Mas Andi Gilang. Juaranya kemarin. Wah, kan. Peng lawan pon ini. Ini Mas Bayu. Siap. Mas Bayu pagi ini kita ada sponsor dari FO Jersey. Mantap. Mantap, seperti yang dipakai. Selama ini Mas Bayu pakai FO Jersey gimana rasanya? Wah, apa ini lho? Apa ini lho? Apa ini lho? Aero. Aero dinam sekali. Itu kalau keringatnya jagung-jagungnya, nemblek dengan jertik. Oh, langsung, langsung kabur di belakang. Oh, ini. Asin-asin gimana? Asin-asin gimana? Berarti didilan. Tapi selama ini pakai Fortunuk. Oke. Oke ya? Harga terjangkau. Harga terjangkau sekali. Bahannya bagus. Polanya juga bagus. Ini, ini. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi FO Jersey untuk pemesanan baik partai maupun ETHR. Oke, Mas Bayu? Ya. Mantap. Terima kasih. Doss. Ini Mas Dithra. Pagi, paham. Bagaimana kabarnya? Pulang dari pon kemarin. Wah, capek. Kebanyakan segeran, Wak. Wah, ini. Ini. Bambang sini. Pagi, guys. Ini. Kemarin Bentang Jawa, Tom, lo Mas Dithra. Iya, istimewa. Yang penting, yang penting under COT, Pak Ariz. Yang penting under COT. Under COT. Berapa jam kemarin? 147 jam. Wah, 147 jam. Itu. Tidurnya sama guesnya, banyak tidurnya apa gimana? Banyak guesnya, Pak Ariz. Banyak guesnya, nanti gimana Anda lolos nanti, Pak. Wah. Tidur-tidur, Pak. Alhamdulillah, semoga Beben sehat terus. Amin, amin. Semangat terus. Wah, ini pairingnya nih, pairingnya. Ini pasangan pairingnya ini. Gimana Bentang Jawa kemarin, Victor? Ambiar, Pak. Ambiar. Pokoknya cari happy, cari. Tapi under COT yang jelas ya. Under COT, puji Tuhan. Oke, lalu untuk kebahagiaan maksimalnya apa ini di Bentang Jawa itu? Ya, pas finish itu, Pak. Kepuasan. Wah, itu pas finish itu puas banget. Tapi pas di jalan itu nyesel. Tapi kalau udah sampai rumah, pengen lagi, Pak. Ya, itu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Benar, biar. Bedanya pakai ini ya? Enggak, Pak. Oh, beda ya? Pakai share velo kemarin. Share velo. Pak Victor itu punya sepeda berapa, Toh? 100 atau 200? Gak apa, Pak. Pinjem, Pak. Yang lainnya, Pak. Saya punya satu ini. Yang lainnya, pinjeman orang. Mantap. Pagi ini kita akan melawan juara pon. Pokoknya selamat aja. Nunggu ke Adi. New back day. Siap. New back day. Ini sepedanya Bebenz ini. Share velo. Kemarin dipakai ya? Ini R5. Kemarin dipakai untuk Bentang Jawa. Ini sprocketnya. Eh, kok sprocket sama? Cranknya apa ini? Kampur FSA. Kampur-kampur, Pak. Kampur-kampur, Pak. Kampur-kampur. Ini ada Markus. Gimana, Markus, kabarnya? Iya, Pak. Mantap, Markus. Hari ini lawannya juara pon, ya? Iya. Oke. Kita masih nunggu beberapa teman. Ini ada Mas Aiman. Ini ada Mas Aiman ini. Oke. Gimana lo, Mbak? Di Turki kemarin Mas Aiman? Jatuh, Pak. Jatuh? Stage berapa? Stage pertama. Stage pertama jatuh. Padahal berapa stage? Empat stage. Empat stage. Jatuhnya tabrakan atau? Tabrakan, jadi ada crash masal. Yaudah, aku tengah-tengah nggak bisa ngindar. Oh, ada lubang. Yang depan ada lubang, terus jatuh. Yaudah, aku nggak bisa ngindar ke siri ke kanan. Semuanya jatuh. Terus, kan sepeda, kalau balapan segini-segini kan? Gede-gedek. Gawes. Tapi yang anu, nggak ada ini tuh, nggak parah tuh. Ini sampai sekarang udah seminggu. Masih pemulihan. Boyok yang kena, Mas. Iya, sebelah kiri. Sebelah kiri. Pagi ini lawannya Mas Aiman juara pon. Oh, mantap. Mas Dimas. Nanti dijacal. Aku mau jadi anak bawah dulu, Mas. Betul. Oke, ini ada Mas Rajasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salam. Sehat Mas Rajasa? Betulilah. Oke, ini lumayan rame pagi ini. Kita masih nunggu. Ini ternyata Terengganu itu iklannya Breton juga ya? Iya. Pakainya ya? Ini juga Breton. Pakainya Breton. Nah, oke. Ini Kok Andi sudah datang. Kali ini New Bike Day. Apa? Ini Kok Andi sepedanya baru. Teri. Ini sepeda apa ini, Kok Andi? Belum biasa. Sepeda apa ini? Canyon. Seri ini? Speedmax. Speedmax CR. Mantap ini. Baru ini. Low entry. Hah? Kalau boleh tahu ini harganya berapa miliar, Mas? Wah, murah ini. Murah ya? Oke. Bedanya Canyon. Sudah baru. Ini berarti kapan-kapan dicoba, Mas Aiman, Kok Andi sama Mas Anang. Jangan, temannya kasihan. Loh kan wakili Jogja, TTT. Nanti ada di PON tahun depan ya. Wakili Jogja. PON tahun depan top. Jadi lho. Belas termasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada sponsor dari FO Jersey Yaitu ada dia cash money untuk juara 1-2-3 finisher Oke sebelum berangkat kita bismillah dulu Kita berdoa bentar, berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim 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 Oke berdoa selesai kita berangkat Ini mantap pagi ini Ada Mas Saiman, ada Mas Anang, ada Aku Andi Ini ada Mas Gimas Suaranya pon Oke kita berangkat Ada firingnya Tentang Jawa Materi pemain pagi ini mantap Dan pagi ini dikawal oleh dua orang Marsal, Mas Rizal Ini masih apa? Oh ya itu Karena ada kemungkinan akan menjadi dua chasing group Karena spinnya ini dimungkinkan banter-banter Bismillah kita berangkat Saya menggunakan Briton Cyclo Untuk Rabu Brutal pagi hari ini Kami sampaikan terima kasih kepada FO Jersey, Mas Fendi yang telah memberikan Sponsor cash money untuk hadiah pada pagi hari ini Ini untuk yang paling belakang Ini adalah Bebens Ini pasangan pairingnya Bentang Jawa Ini adalah Victor Halim Kemudian di depannya Bebens yaitu Markus Eser Kemudian di depannya Markus Ini ada Dimas Dorfadirizky Yang kemarin meraih medali merah Untuk kontingen daerah Ismail Yogyakarta Pada kelas kriterium Yang saat itu juara satunya adalah Selhanur Rahmat dari Jawa Timur Yang ada di ASC Monster Ini Dimas Dorfadirizky Menggunakan jersey G-Media Fortun Oak Kemudian di depannya adalah Victor Halim Menggunakan track Pasangannya Bebens untuk Bentang Jawa kemarin Sampingnya adalah Andi Gilang Yang pada Rebu minggu kemarin Juara satu finisher pertama Kemudian tidak asing lagi Ini adalah Iman Cahyadi Yang baru pulang dari Turki Sampingnya Iman adalah Bayusah Putra Kemudian di depannya adalah Anang Prabowo Sampingnya Ditra Di depan lagi ada Andi Atma Yang menggunakan sepeda baru Sepeda TT Merknya Canyon Dan di sampingnya ada Rajasa Nah banyak spekulasi pagi ini Tentunya teman-teman bisa Menerka Siapa nanti yang akan Mengambil Inisiatif breakway Siapa yang akan melakukan Tarikan panjang Mengingat ada dua Yang menggunakan sepeda TT Yaitu Anang Prabowo dan Andi Atma Tapi di sisi lain ada Ada Dimas Nurfadiriski Juga ada Aiman Cahyadi Ada teman-teman yang lain Ada Ditra Bayu Markus Viktor Bebens Kemudian Rajasa Yang kemungkinan juga akan Memberikan kejutan Dengan speed-speed yang sangat tinggi Kita menuju Ke Real Start Masih di Jalan Wates Pagi ini Menuju Palbapang Mencapai Jarak lebih kurang 51 km Menuju Palbapang Saat ini kita akan Mengarah ke Barat terus Menuju Sedayu Masih Flying Start 25 meter Menuju titik Real Start Beben Sandiatma Viktor Ditra Markus Gimas Gilang Bayu Rajasa Aiman Dan Anang Oke Kita Sampai di Perempatan Sedayu Sudah Start B2 Marshall pagi ini Membantu kami Untuk Pengawalan Pembukaan Jalan Rutinitas Rabu Brutal Pada pagi hari ini Sudah Stabil Kita Start Ada di Speed 45 km Per jam Tukang tariknya Yang saat ini Adalah Aiman Cahyadi Masih Terus Dibawa Pada Speed 50 km Per jam Ini Itu Biasanya Mas Dwiki Sama Mas Milton Tidak Hadir Markus Yang kita Melihat Perkembangannya Progresnya Dari Beberapa Minggu Beberapa Bulan Ini Sudah Sangat Bagus Pada Akhir Untuk Kilometer Terakhir Markus Masih Mampu Melakukan Perlawanan Baik Adul Sprint Maupun Breakway Breakway Balai Masih terus di bawah Aiman Padahal speed 50 km per jam Malah nambah di 51 km per jam Di belakangnya adalah Anang Prabowo Puh, banner banget ini Luar biasa Speednya terus dikeber Kita lihat apakah B-Benz bisa Pertahan di peloton Saat ini kami ada di Kilometer 10 Dari titik start ambar Ketawang Yang berarti kita sudah ada di 3 km dari titik iril start Sedayu Ini tidak tahu kenapa Merenggang nih Koandi Apa karena masih Adaptasi penyesuaian dengan sepedanya Kemungkinan masih adaptasi penyesuaian Karena Koandi lebih sering Menggunakan road bike Sedangkan sepeda time trial Ini adalah sepeda baru Dan hari ini adalah New bike day Kita lihat B-Benz Sepertinya jaraknya Lebih terus melebar Kita ada di Kilometer 10,6 Terus melebar Jaraknya Kita akan bisa menempel lagi Kita akan lihat Ini Koandi Mati-matian Untuk bisa mengganteng Dengan peloton Apakah mampu Untuk mengganteng Dengan peloton Sepertinya terlalu berat Pandi lepas di Kilometer 11,5 Kita menuju ke depan Masih Aiman Masih Aiman Cahyadi Di Brake Tos Aiman Di Speed 55 km per jam Andi Atma dan Beben Tertinggal Masih terus di bawah Aiman Wah gila ini speednya Luar biasa speednya Gebar terus Sama Aiman Bisa ada yang menggantikan Aiman Aiman Menang Rajasa Bayu Dimas Gilang Ditra Victor Sudah Markus Untuk Andi Atma dan Beben Sudah Lepas tadi Lebih kurang ada Di Kilometer 12 Saat ini Kami ada Di Kilometer 13,2 Pada Speed 50 km Per jam Masih terus Saiman Yang melakukan Tarikan Juga Untuk kita Lihat Adalah Victor Halim Ini Kita saksikan Putaran kakinya Sudah sangat smooth Sangat enak Jadi tidak Memaksakan pada Putaran berat Nah si Aiman Yang membawa Peleton Terus Diajar Wadah Speed 50 km Per jam Terus Wah, mencekam ini speed-nya. Aduh! Eh, kemungkinan Andiatma masih adaptasi dengan sepedanya, jadi belum berani untuk mengikuti speed-nya Aiman, terutama karena untuk posisi rem, juga posisi tanduk yang tentunya masih terus adaptasi penyesuaian. Mengingat jalanan kalau tidak jeli, maka ada beberapa jeglongan sedikit yang kalau menggunakan TT bisa konsentrasinya hilang dan jatuh. Maka tentu saja Andiatma harus banyak beradaptasi, belajar dulu menggunakan sepeda barunya. Oke, kita kembali ke lintasan. Pada saat ini Aiman masih terus mengeber speed-nya, ditempel ketat oleh Anang Prabowo dan Rajasa. Sementara Dimas ada di posisi tengah. Untuk Markus masih mencari Aiman di belakang. Tidak cukup pinter Markus memposisikan diri. Jadi ketika ada di belakang, otomatis menghembusan angin juga beberapa dari kekuatan peleton depan itu mampu menghambat angin yang menghembus ke arah Markus. Jadi otomatis Markus akan bisa bertahan tanpa melakukan tarikan. Masih terus di 50 km per jam. Tidak sedikitpun surut speed-nya dan juga masih Aiman full dari mulai real start di Sedayu. Tidak sedikitpun ông. Jalç tubung untuk mengele derock mushroom. Jalç tubung karena mengele pembangunan teore bul mampu. Jalç tubung karena mengele de 허jar dari dalam budak ke tempat ditanya, mengeleJual買 juga propsi yang secmu di whilea evenings pandir untuk mengelejar juga dengan nis 30 saat. Menjil,ול re behavianya. Menjil,awater shama dariarshill, Menjil hitung sudah bergele humans untuk daribia orang. Berbelok ke arah selatan menuju lapangan pandang. Masih belum ada yang rontok. Sampai di kilometer ini, tukang tariknya digantikan oleh Anang Prabowo. Anang Prabowo pada Sabtu minggu ke depan ada lomba di Jakarta di PIK. Sedikit terganjal oleh truk, speednya sedikit menurun. Masih terus dikebar di bawah Aiman. Victor mulai atlet ke belakang. Masih bersama dengan Markus Eser. Kita lihat lalu lintas yang rumit, sangat dibutuhkan kejelian, keterampilan, juga tentunya waspada, konsentrasi dengan jalan, dengan lintasan. Pergantian untuk Aiman ada di baris keempat di belakang Dimas. Sudah melewati lapangan pandang kita akan menuju jalan raya Serandaan lebih kurang satu kilometer. Masih Anang Prabowo. Sudah lama kita tidak melihat penampilan Anang Prabowo, juga Rajasa, Dimas dan Aiman tentunya yang memang kemarin mempunyai kesibukannya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ! Terima kasih telah menonton! Lebih kurang lima puluh meter lagi kita akan memasuki penyeberangan menuju jalan raya Serandaan. Lalu sudah masuk ke lintasan jantai seradaan Cewek akan memulai dikebir pagi hari ini Sudah mulai gaspol Victor mulai melebar jaraknya Sepertinya lepas Victor lepas di kilometer 22 Kita ada di speed 55 km per jam Marco Sesser Ditra Pranata Bayusah Putra Raja Sangamadeva Anang Prabowo Andi Gilang Aiman Cahyadi dan tukang tariknya Dimas Terfadiriski Penampilan Dimas Terfadiriski Terus digeber pada speed 55 km per jam Nah peraih medali perak Membawa kontingen daerah Sima Yankarta Saat ini Dimas menggunakan sepeda S-Works Digantikan Naiman Menggantikan poligon A9X Sepertinya Bayusah Putra mulai merenggang jaraknya Apakah bisa terus mengikuti speed peloton Apakah harus lepas di kilometer 23,5 ini Kita sastikan Bayusah Putra yang menggunakan 100 S8 disk Mulai berjarak dan sangat berat tentunya Karena tidak segera menempel peloton Wah akhirnya Bayu mati-matian Untuk bisa menempel peloton Sementara tukang tariknya Aiman Terus digeber pada 50 km per jam up Masih terus diikuti Dimas Anang Duh mabul-mabul speednya Oh sayang sekali Bayu harus Permulai berjarak untuk bisa Mati-matian Tergabung lagi dengan peloton Kita melihat lagi apakah Bayu masih Sanggup Ataukah harus lepas Sepertinya harus lepas di kilometer 24,5 Habis Wah tukang tariknya digantikan Rajasa Anang Prabowo Ditra Aiman Gilang Markus Dimas Toh bayu sudah lepas Masih ada Tujuh pembalap Di lintasan ini Kami ada di kilometer 25 Dari titik start Ambar Ketawang Dan kita masih harus melakoni 26 km lagi Speednya terus menggila Sudah Sudah tiga yang harus terlepas Yang pertama tadi adalah Bebens Andiatma Kemudian baru saja Bayu Saputra Digantikan Anang Prabowo Yang menggunakan Cervelo S5 Kemudian Ditra menggunakan Helios A9 Kemudian Aiman juga menggunakan Helios A9X Kemudian Andi Gilang Yang menggunakan Spesialis Markus Dimas Menggunakan S-Works Dan Raja saya Menggunakan Kol Nago Masih tujuh Dari Total 12 Tadi termasuk Victor Halim Sayang sekali Sudah Copot Di kilometer 20-an Di bawah Terus Lehanang Pada speed 50 km Per jam Kita lihat Penampilan Andi Gilang Yang luar biasa Ada Rebu Minggu kemarin Mampu menjadi Finisher pertama Kemudian Finisher kedua Dan ketiga Adalah Markus Dan Bayu Namun Sayang sekali Bayu juga Sudah harus terlepas 25 meter Kita akan memasuki Jembatan serandaan Yang kita mengarah ke selatan Menuju kawasan pantai Jalanan Terus masih dikondisikan oleh Mas Rizal Jadi apabila yang di belakang lepas tadi bergabung Otomatis akan menjadi Chasing Group Satu peloton Berisi Lima Yaitu Pak Andi Jika menggunakan TT Kemudian Victor Bayu Bebens Untuk Menuju ke Palbapang Masih Anang Masih Anang yang melakukan Tarikan Digantikan Ditra Anang Anang atlet ke belakang Kita lihat Untuk Brobarnya Anang Tidak sempat Menggunakan Bar tape Polosan Persiapan Lomba di Jakarta Besok Satu Minggu Liar ini speednya Benar-benar liar Kami ada di Average 46 Dan kita Kali ini Akan Masuki Jalan Paling Ambiar Di dunia Pada Sesi Pertama Jalan Paling Ambiar Di dunia Semoga Tidak ada Yang gembos Tidak ada Yang bocor Aman Kita akan Memasuki Jalan Paling Ambiar Ke Sedunia Kedua Ini kita Kita juga Sudah Beberapa Waktu Tidak Melihat Ditra Pranata Alhamdulillah Pagi hari ini Bisa Tampil Kembali Sesi Kedua Dari Jalan Paling Ambiar Sedunia Kita Akan Masuk Lagi Sesi Ketiga Dari Jalan Paling Ambiar Sedunia Dari Total 12 Masih Ada 7 Pembalap Di Lintasan Ini Kami Ada Di Kilometer 30 Dari Total Kilometer 51 Pada Titik Start Ambar Ketawang Woh Ini Ada Yang Rusak Lagi Ini Wesh Saat Memasuki Jalan Ambiar Kita Ada Di Speed 35 Sampai 37 Kilometer Perjam Lokomotif Kembali Diambil Aiman Bagi Teman-teman Yang Akan Bergabung Silahkan Langsung Bergabung Ini Mumpung Aiman Cahaya Di Jogja Yang Tidak Ada Event Di Depan Jadi Bisa Ikut Berlatih Bersama Masih Aiman Yang Melakukan Tarikan 2 Kilometer Menuju Kawasan Pantai Masuk Di Pantai Baru Speed Masih Landai Terus Di 45 Kilometer Perjam Masih Terus Bawa Aiman Kita Tentunya Nanti Akan Bisa Melihat Bagaimana Juara PON Akan Bertarung Melawan Aiman Atau Pertarungan Yang Lain Tentunya Anang Ditra Rajasa Puh Ada Truk Yang Melambat Hingga Peloton Terganggu Memasuki Kilometer 32,5 Kita Lihat Ditra Andi Gilang Anang Jalanan Kelak 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 Menuju Pantai Baru Luku Lihat Pergi – Ítua Lihat Teranggui – Da Lihat Masih kelak-kelak 50 meter Masuki kawasan pantai Masih Aiman Kemudian Markus Dimas Rajasa Anang Ditra dan Gilang Kita akan saksikan Pada kawasan pantai ini Siapakah yang akan tumbang Dan siapakah Yang akan terus berjuang Untuk bisa menempel Aiman Saat ini kita masuk Di kilometer ke 34 Kawasan pantai baru Nah Iman saya di tukang tariknya Ada di tarik pada speed 50 km per jam Ditempel Markus Kemudian Dimas Rajasa Anang Gilang dan Ditra Angin yang berhembus Dari arah Timur ke barat Luar biasa sangat menghentak Wuh Debu juga Beterbangan Meskipun Tiga hari ini Jogja sudah Dikuyur hujan Kita lihat Debu halus Masih Beterbangan Tidak ada yang berani Mengambil alih tarikan Masih rapi peleton Aiman juga tidak kendor Dalam melakukan tarikan Terus ditambah speednya Anang dari sisi kanan Berusaha mengambil alih Wih Anang menambah speed Apakah Aiman Akan melakukan break Tidak Ternyata Menempel Kita Lihat Posisi Tangan Aiman juga Seperti Memegang tanduk Kemudian Diikuti Dimas Markus Eser Merasa berat di Posisi ketiga Mundur ke belakang Tukang tariknya Diambil alih Anang Menggunakan Time trial Kemudian diikuti Aiman Dimas Rajasa Gilang Ditra Dan Markus Kita Ditarik Anang Di speed 50 km Per jam Pus Mabul Mabul speednya, aduh Mas Zitra gak nyebab breakway Mas Bayu sudah hilang Andi Kira gak nyebab breakway Masih terus di bawah Dikantikan Aiman Tambahin lagi speednya Anang atlet ke belakang Setelah melakukan tarikan Kebuer lagi speednya Marcus mulai merenggang Kita lihat Marcus Semakin lebar jaraknya Maka mampu menempel Marcus Terus digeber Aiman Di 52 km per jam Dan speednya Gak surut Blast Pakai Marcus bisa bertahan Terus digeber Sepertinya Marcus mulai Lepas Terus ditarik Aiman Di 54 km per jam Berhentikan Dimas Ditambahin lagi speednya Rame banget ini Tidak surut Tambahin lagi sama Dimas Udah bener-bener Copot Marcus Tinggal 6 peserta Di km 39 Masih ada 12 km lagi untuk Menyelesaikan pertarungan pagi ini Mbak Dimas Penampilannya sangat luar biasa Di Pekan Wahraga Nasional kemarin Kewakili Daerah Simwayo, Yakarta Menggunakan FO Jersey Di media Ditempel ke Tatwe Rajasa Juga sama-sama menggunakan FO Jersey Belakangnya adalah Aiman menggunakan Jersey Trengganu Kemudian Andi Gilang menggunakan Jersey MBKW Untuk Anang menggunakan Jersey Kemala Kita sudah sampai Di penghujung Kawasan pantai Pantai Samas Kita menuju ke Palbapang Sayang sekali Markus harus copot Di kawasan pantai Digantikan Rajasa Tukang tariknya Setelah Dimas Setelah Dimas Sampai jumpa di video selanjutnya Tukang tariknya Tukang tariknya Tukang tariknya Tukang tariknya Tukang tariknya Tukang tariknya Kita melewati TPR Pantai Samas Masih Raja Sa yang membawa peleton jadi masinis menuju Palbapang Bila pasukan Daihar pagi ini digantikan lagi Aiman Kita mulai melihat kematangan Dimas Dari waktu ke waktu yang selain berani melakukan tarikan-tarikan panjang Di rutinitas Rabu Brutal juga Dimas terus bisa mengimbangi Aiman juga teman-teman yang lain pada speed tinggi Gak masih terus bisa konsisten untuk melakukan breakaway menggantikan tarikan Kita lihat Dimas sudah menggantikan tarikan Aiman lagi Kita setelah tadi melihat Dimas melakukan tarikan ini sudah digantikan Dimas lagi di arah Palbapang Wih luar biasa Dimas Taran kakinya sangat bagus sekali Begitu juga dengan Raja Sa Untuk Ditra sepertinya mencari Aiman Tidak terlihat Ditra seperti biasanya melakukan breakaway kemudian sprint Tapi kali ini Ditra mencari Aiman bersama Andi Gilang Dimas 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 ke belakang, setelah melakukan tarikan panjang, tariknya digantikan Rajasa, masih terus fight, tapi ada di kilometer 42,5, masih ada 7 kilometer lebih. Ditra masih benar-benar mencari aman, kalau kita sering melihat permainan Ditra, maka biasanya dia melakukan tarikan-tarikan di depan, saat di kawasan pantai melakukan breakaway-breakaway, kali ini Ditra bisa jadi untuk menyimpan banyak tenaga untuk diledakkan di akhir-akhir kilometer menuju finish. Namun kita perlu mengingat bahwa lawannya pada pagi hari ini juga masih sangat tangguh seperti Anang Prabowo, Dimas, Rajasa, Gilang, dan Naiman tentunya. Semakin mencekam kita menuju ke arah utara, menuju finishan Palbapang. Ini luar biasa masih ada di average speed 45,7. Ini kita juga melihat Andi Gilang biasanya juga melakukan tarikan-tarikan kecil, tapi pada pagi hari ini mencari aman dan sama seperti Ditra. Memang sebaiknya juga seperti itu kalau kita tidak punya power atau stamina yang full, maka mencari aman akan sangat lebih baik mengingat lawan dari pagi hari ini berat. Raja Saak kembali memainkan speed dengan putaran kaki yang smooth, bagus sekali. Nah Raja Saakamadeva terus menambah speed, kami ada terus di 50 km per jam. Di Putianang Prabowo, juga Dimas dan Aiman, masih Raja Saakam melakukan tarikan panjang. 6 pembalap. Wah luar biasa Raja Saak tarikannya panjang sekali. mengirim kode ke Anang untuk digantikan. Rapat sekali posisi Dimas, Raja Sada Naiman. Dimas Brakeway dengan Offsaddle. Ditambahin lagi speednya oleh Dimas. Kalau melihat sepertinya Aiman masih kesakitan pada pinggang kirinya. Kita lihat putaran kakinya dari Aiman. Biasanya untuk Aiman 50 km dilahap sendirian pada speed 50 km per jam. Eh bisa jadi memang eksiden atau tabraan di event Turki kemarin sedikit mempengaruhi Aiman hingga kita melihat penampilan Aiman juga tidak seperti biasanya. Tentu kita lebih bisa menduga nanti siapakah yang melakukan brakeway di akhir atau yang akan melakukan fight di akhir finish. Dan siapakah yang akan terlepas pinggang speednya sampai saat ini masih terus di atas up 50 km per jam. Eh luar biasa ini kita sudah terus di geber disugui tontonan-tontonan kebut-kebutan untuk Rabu Brutal rutinitas tiap Rabu pagi. Bus Saiman menambah speed lagi di 54 km per jam. Saat ini kami ada di kilometer ke 46,6. Ditra mulai meraksa ke depan. Mulai mencekam pagi ini. 4 km menuju finish. Masih Aiman yang membawa. Masih pada speed 52 km per jam. Kita akan saksikan apakah Dimas ataukah Anang ataukah Ditra ataukah Gilang ataukah Rajas atau bahkan Aiman yang akan memenangi pertarungan. Pada pagi hari ini. 3 km menuju finish. 3 km menuju finish. Aiman digantikan Rajasa. Aiman antret ke belakang. Kita akan lihat aksinya Aiman. Biasanya Aiman akan melakukan breakway panjang sekali. Wuhh, Ditra mulai meraksa ke depan. Menggantikan tarikan Rajasa. Lalu lintas mulai rame, padat. Lalu lintas mulai rame, padat. Lintas mulai rame, padat. Lintas mulai rame, padat. Dimas breakway dari sisi kanan. Dimas terus breakway. Tidak ada yang mengikuti. Belum ada yang mengikuti Dimas. Kita lihat Aiman. Mulai meraksa ke depan. Wuhh, Anang. Kemudian Ditra. Untuk Rajasa dan Gilang sudah habis. Siapakah di antara keempat? Apakah Dimas akan tertangkap Aiman? Kita akan menyaksikan pertarungan pada pagi hari ini. Dimas terus mengeber. Aiman terus berusaha mengejar Dimas. Apakah akan tertangkap? Wuhh, rame sekali. Satu kilometer menuju finish. Aiman sepertinya melepas. Masih ada Anang apakah Anang mampu menyalip Dimas. Dimas mengera tengok-tengok. Kita lihat perjuangan Anang. Ditra berusaha untuk break. Sepertinya Anang dan Ditra terus berusaha untuk bergantian menambah speed. Kita juga melihat Aiman dari belakang. Masih berusaha untuk menambah speed. Gimana ini? Kita lihat Anang mengejar Dimas belum tertangkap. Satu kilometer menuju finish. Satu kilometer. Sementara Dimas mulai menjauh. Aiman dari sisi kanan. Kita akan saksikan Aiman dari sisi kanan melakukan breakway. Diikuti Ditra dan Anang. Apakah Aiman akan mengejar Dimas? Kita akan saksikan Aiman. Empat lagi akan terkejar. 300 meter menuju finish. Wah, salib. Akhirnya Dimas toko satu. Kemudian Anang dan Ditra. Posisi kedua dan ketiga. Tidak tertangkap Dimas. Bagaimana Mas Ditra? Luar biasa. Dimas pagi ini memenangi rutinitas. Rabu Brutal telah melakukan breakway jauh 3 kilometer. Kita akan menuju ke Soto Kopior. Inilah untuk posisi pertama Dimas Nur Faderizky. Posisi yang kedua dan ketiga. Tadi terlihat Anang Prabowo dan Ditra Pranata. Sementara yang ada di belakang adalah Aiman. Juga Rajasa dan Gilang. Luar biasa breakway terakhir. Terus mengejar Dimas pada speed yang sudah mabul-mabul di atas 55 kilometer per jam. Kemudian kita akan menuju ke Soto Kopior Grouping. Kemana Mas Aiman? Kelangon. Oke, Mas Aiman lanjut latihan ke Kelangon. Kemudian kita lihat average speednya 44,2. Satu jam sepuluh menit untuk jarak 51,7. Maaf, diberapa? Ya, Mas Dimas pagi ini. Mantap! Baik. gimana Mas Jidra pagi ini 4 kali kalau gak salah gak ikut ini sekali ikut cepitnya ngeri penampilan atlet Jogja ini gimana Mas mantap tadi kurang 2 kilo maksimal seru gimana Mas Anang Mas Gilang gimana pak kemer saya pak pak tolong cari Mas Bayu pak kelihatannya penyiduran di sana Mas Bayu wah parah wah mantap jadi demikian yang kami sampaikan pada pagi hari ini untuk finisher pertama Dimas kedua Dithra ketinggalan akan mendapatkan hadiah cash money dari FO Jersey dari Mas Fendi sebagai owner coba kita akan tanya ke Mas Dimas Mas Dimas pake FO Jersey enak gak Mas Dimas? enak pak mantap gak nyimpen air ya langsung garing langsung garing mas Dimas ini Mas Dimas ini yang hanya mengenal satu jersey namanya Fortun Oak oke kita menuju ke Sotokopior sekian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini semoga para viewer semua dalam konstitusi hadwal afiat lancar rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya namun demikian apabila kami dalam meliput ada banyak salah banyak kurang mohon maaf terima kasih sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada FO Jersey dan beberapa teman-teman lain yang sudah mensponsori mensupport mendukung rutin tas rabu brutal rabu pagi kami sampaikan banyak banyak terima kasih semoga pandangan Sotoyo lancar rezeki amin ya Rabbul Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan nunggu untuk rombongan yang belakang rombongannya Masa Diatma terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih